Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial Yaitu ciramah adat Minangkabau Dan kami beri judul Kepribadian Minang Kalau Salarui Salamunangko Kami datang menemui para penggemar Jujur cerita-cerita drama dan batemakan adat dan agama Maka kini kami mencogok juban tuak ceramah InsyaAllah Dengan versi baru ko Kirunya pesan-pesan balerong akan lebih luas dan mantap mencapai sasarannya Dan seandainya masyarakat menghandaki Maka serial bari kuiknya akan menyusul secara berkala Akan kami cuba mengangkik permasalahan Sampai dimana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang Biar secara perorangan ataupun secara kelompok Tentu saja sampai bate-bateh dan mungkin dan patut itu jangkau Nusandak penanganan kami hormati Takkalo Ambo tagak dicorong studio rekaman waktu membuat kasetku Ambo membayangkan sadang mahadui majlis anak-anak muda Minang Satu forum dimana sedang berlangsung dialog antara mamak Jokamanakan Sedang berkomunikasi antara adiak Jokako Atau sedang berbincang-bincang anak je bapaknya Dan sabananyolah Sajak semuluhlah tak pasang niat dalam batin Kalo materi kaset nangku Ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau Dirantau ataupun di kampung Tapi alangkah berbahagiannya kami Sekiranya penyajian ringan nangku Aduju manfaatnya kepada generasi yang lebih tua Minimal sebagai bahan perbandingan Mudah-mudahan saja Angku-angku sudah nak penangan Secara jujur kami akui Bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat Rasunya siusiaulah kami menatiangkan ceramah serupu ikut Alun baban batu digalek Kami katakan baik itu Sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan Baik itu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri Tidak saja kultural Yuskopnya mencapai bidang sosial Bidang ekonomi, politik, agama, hukum dan lain sebagainya Terlalu komplek memang Apalagi bagi kami yang tidak sempat menginyam pendidikan di perguruan tinggi Namun samantang pun baik itu Didesak oleh hak dan kewajipan sebagai warga Minang dan cinto Minang Ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat Maku kami merasa terpanggil untuk berbuat Sampaikan walau seayat Itulah modal kami Engkuanku Saja beredarnya cerita kaset di simpang duo Secara langsung kami mengamati animo generasi muda teraduk adat Minang Kesimpulan kami ialah Di satu pihak sangat memprihatinkan Bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis Sifatnya individual dan polanya materialis Ada tindak lain relevan untuk diperbincangkan Apalagi untuk dianud ditaati Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan Inyolah punah dilando badai seleksi nilai Akan tetapi Dari pihak lain kami menampak Bahwa ada semacam kerinduan bagi sekolombok pemuda Untuk mengetahui adat Apo dan Baabana itu adat Unsur Apo yang mempertemukan pandang Antara moral Islam dan moral adat Apo nyenang punik Dan kenapa mengkopopuler sampai diteliti orang luar Nyuman cari Mencari dan mencari Di kakek-kakeknya wabuange dan indak berasuk lain Untuk menemukan api yang pernah nyalo dahulunya Dibacanya buku tamu Lalu Nabi Salaman dilatakkannya Sebab isinya batili-tili Dibalik-baliknya cerita kabar Ternyata bacaan anak SD Diteliti bukunan lain Kaku dan dogmatis Atau talampau formal kurang mendasar Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi Ditanyu kian kemari Dibanding yang dia nilisa Akhirnya buntu Sebab mamak mati ketakutan Tuahnya rasu ketempi Diadukannya diskusi semogadang Percuma Kusia butuh Kudu pun butuh Orang menumpang butuh puluh Dan yang paling mengecewakan mereka Iolah sirnanya praktek adat Dalam masyarakat adat itu sendiri Jajak lipua baunlah hilang Lanyuk buruan dalam rimbu Apa ketenggangan jelupa Sayang sekali Namun sesuatu dan mengembirakan Adalah dengan nampaknya Kesungguhan mereka untuk tahu Dan terlepas dari motivasi Keinginan tahu mereka itu Sewajarnya lah Kita mau duakan tangan Menyambut etikat bayi anak kemenangan kita Untuk itulah Sekadar membantu Memberikan arah Kami sibakkan sama Jubaluka merambah Jalan setapa Mudah-mudahan Basuo juo Jalan rayu Titian batu Menuju ranah Nengkito-cito Iaitu Pewarisan adat Dari mama Kakamanakan Limbatan daripada itu Syai barat Orang manabuabannya Kuado nan boneh Siso balam Nyutumbuah ditapi Pesemayan lambuak Lahnanya berpujuan Nyampang lai maurak daun Pindahkan ketangah sawah Tolong dia Ya disiangi Kau lai untuang kemu Jua komak Nyurim bun daunan mudu Maurai berbuah labik Batangkai berduyun-duyun Pulang ke juo karang kiam Tapi kulo Sekiranya ampu Padi ketampang Malang malah Tibur dikito Malu nak kami Gumbang suram Pada marintang Pertahunan Impokkan saju Di pamatang Anyuikkan Nelantamaya Kebungu luluak Jadi juo Kemudian Kepada orang kuangku Nenek mamak Aliyadat Langkuk seratu Cedek pandai Urangan arif Cendokio Ambo bermohon Baringan mamak Menyapu Jumat ayu Tolong manjak Kepatuka Tahir yang bersama Mandatakan Sebab bawah Dek itu Ambo kepasasik Gawanan banyak Dek salah Mulai dimangayam Menyobung kuat Lapik di tangah Rusak adat Bina sundang Cabuh labik Rang dahulu Sama berhutang Nenbak sekarang Kini nangko Tembilang Di rumpun lansik Tasanda Sama josari Rantai Bilulu Ati parang Ambo bilang Sadunan dapik Nen tinggal Untuk nancadi Bangkalai Datuk menyudahkan Nak dua Pantun saya Kayu Kalik Kayu surian Disamak Tumbuah Keduanya Paharik Dudu Kemanakan Mamak Bermulai Bicara Bismillahirrahmanirrahim Sebagai Satu puak Dari rumpun Ras Melayu Minangkabu Lahlamu Dikenal Di kawasan Asia Tenggara Bahkan Hampir Di seluruh Dunia Peradaban Di timur Ataupun Di barat Jauh Sebelun Bangso-bangso Eropah Menjelajah Ke Asia Timur Atau Kebulakang Lai sebalun Orang-orang India Parsi Parsi Tiongkok Tiongkok Di Kepulauan Nusantara Minangkabu Apakah Sabni Sabiju Akan tetapi Sampai kini Alun Ado Berita sejarah Nantar Perinci Mengenai Kerajaan Minangkabu Banyak Pertanyaan Dan Alun Terjawab Babila Masunya Minangkabu Muncul Di Sumatera Siap Pendirinya Siapu Raja Raja Sampai Dimana Wilayah Talukannya Baah Bantuk Pemerintahnya Dan lain sebagainya Nggak Surang Pun Ahli sejarah Nen Buka Suara Apa Beli Buat Kalaulah Kita Batanya Kepedutuan Tuan Para Ahli Apa Sampai Keterangan Tentang Negari Kami Kalam Tuan Sekarang Akan Kami Kau Nggak Pernah Haduh Dan Maku Spontan Mereka Akan Menjawab Karena Negari Yangku Indah Meninggalkan Bukti Bukti Ilmiah Sebagai Bahan Penyelidikan Sejarah Memang Memang Minangkabau Sangat Minim Joprasasti Dan Nampal Yang Parah Kita Nggak Punya Tulisan Seperti Halnya Suku Jawa Suku Batak Lampung Dan Bugih Dan Mencatat Perjalanan Sejarah Negarinya Untung Yang Sajolah Ada Sebuah Candi Bertulisan Jawa Kuno Di Sungai Lansi Dan Menarangkan Kadatangan Aditya Warman Ketanah Minang Kini Candi Itu Dilatakan Di Museum Nasional Jakarta Nah Itulah Hanyo Nampal Jaso Meninggalkan Bukti Bahwa Minangkabau Pernah Jaya Pada Abad Kampai Balai Mesehi Tapi Sesudah Itu Hilang Lanyuk Pulau Curitonya Sampai Kemudian Urang Eropa Masuk Ke Sumatera Barat Pusana Penang Ambo Ingin Mengatuhkan Bahwa Saban Minangkabau Punya Sumber Sejarah Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Sumber Dan Tak Kalah Nilainya Dari Setumpu Candi Candi Prasasti Atau Tulisan Tulisan Purbakala Apa Itu Iyolah Tambu Dan Kabau Tapi Sebalun Kaliman Ambo Adih Para Ahli Sejarah Akan Membantah Bahwa Pendapai Itu Adalah Pendapai Ngamur Asbun Bakatai Kata Cerawak Sebab Tambu Atau Kabah Tak Lain Dari Kumpulan Cerito Cerito Legenda Atau Setidak Tidak Menurut Salah Satu Buku Yang Pernah Membaco Bahwa Tambu Barisi 98% Dongeng Dan 2% Sejarah Hanya 2% Tak Latiha Maka Kesimpulannya Para Sejarawan Dan Budayawan Sepandapai Menatapkan Pada Dasarnya Tambu Hanyalah Sebagai Hikayat Dari Zaman Antah Berantah Antayu Tapi Banyak Bohong Bukti Dicuritakan Dalam Tambu Nini Yang Orang Minangkab Adalah Datuk Maharaja Diraju Baliyawko Adiyak Bungsu Dari Batigo Badun Sana Kakak Nyonan Tangah Bagalah Maharaja Dipang Nanturun Ke Benua Cina Nantuo Bagalah Maharaja Alif Asam Asam Nyobang Surum Ayah Mereka Adalah Raja Iskandar Zulkarnain Bin Ziz Salai Salam Nand Dikawinkan Dibidodari Dalam Serubu Tujuh Pangke Sedangkan Ziz Salai Salam Adalah Salah Seorang Anak Adam Dan Kurang Nasuh Ampe Pulwah Baitu Kisah Dalam Tambu Nah Kini Timbul Pertanyaan Babilo Urang Minang Kenal Dibidodari Dimanya Tau Kalau Dibidodari Dari Madatang Nyo Kato Alif Sebagai Huruf Awal Dari Abjat Arab Sudah Pasti Informasi Semacam Iku Mereka Terimu Dari Pelajaran Agama Islam Artinya Tambu Itu Disusun Urang Sesudah Islam Masuk Ke Minang Kabau Baru Kiro Kiro Ampe Tahun Lalu Sebelum Itu Anta Nah Mereka Lanjutkan Nampaknya Tambu Ingin Mengataukan Bahwa Urang Minang Kabau Adalah Bangsa Super Bangsa Terpandang Di Dunia Sebab Di Zaman Dulu Dunia Pernah Diperintah Oleh Dua Kekuatan Nabi Kuasa Iaitu Roma Di Barat Dan Tiongkok Di Timur Dan Kekuatan Ketiga Adalah Minang Kabau Di Pulau Paco Dua Dua Semua Randah Tagak Semua Tinggi Setingkit Sederajat Negara Negara Raksasa Di Dunia Hebat Hebat Bukan Nah Bukti Lain Menurut Satu Versi Selesilah Tambu Nang Pernah Kami Baco Adapun Datuk Maharaju Diraju Baranak Sepasang Baanak Balam Nah Laki-laki Benamu Datuk Suri Diraju Dan Pedusi Benamu Putih Endah Julito Endah Julito Kawin Juraju Mau Liwar Mandewa Dapet Lah Anak Bagalah Datuk Ketemungguangan Kemudian Putri Rajoko Dikawinkan Pulo Jocati Bilang Pandai Lah Lah Anak Baranam Dan Tua Bagalah Datuk Perpatian Sabatang Jadi Datuk Ketemungguangan Jodatua Perpatian Sabatang Adalah Cucu Langsung Dari Datuk Maharaja Diraju Sedangkan Balia Putra Iskandau Sukarnaim Cucu Zihis Salam Nah Karena Zihis Salam Putra Adam K39 Mako Kedua Raja Minang Kaba Kona Dikatukan Raja Berdua Bunus Anak Saibu Balainayah Adalah Generasi Kalimu Sesudah Nabi Adam Manusia Pertama Di Dunia Sedangkan Sejarah Mencatat Bahwa Datuk Ketemungguangan Dan Datuk Perpatian Sabatang Sadang Memerintah Wakatuh Aditya Warman Managukan Kerajaan Minangkabau Tak Jadinya Pada Tahun 1330 Masehi Lihat Sejarah Nasional Karangan Mr. Yamin Oleh Sebab Itu Nyatolah Bahwa Orang Menyusun Tambu Adalah Manusia Manusia Bodoh Dan Tak Tahu Memperitongkan Wakatuh Des Orang Mempercaya Tambu Lebih Pandia Lagi Kerana Di Otah Orang Bodoh Masuk Sesua Tapi Tunggu Dulu Nambek Kamanakan Manaku Manahan Malum Itu Baru Analisa Untuk Mayakini Suatu Pendapet Kita Mesti Membandi Yang Menguji Sampai Dimana Kebenarannya Keput Tahan Sasah Keput Tahan Tapu Kita Aduh Membuat Analisa Tahan Analisa Buliah Naks Pendapet Asalkan Argumentasinya Ditunjang Data Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Memang Memang Kalau Diliat Kepada Tokoh Tokoh Dan Disabuit Dalam Tambu Dihubuangkan Pulau Jokurun Wakatuh Kejadian Nampak Sekali Ketidakwajaran Bahkan Kacobalau Bahkan Kalau Disingguang Pulau Perahu Dan Puncak Bunuang Marapi Bunuang Dan Tingginyu Ampi Ampe Ibu Meter Di Atas Pemuka Lawi Ketidakwajaran Ampe Katakan Batua Karena Orang Membaco Nantas Surit Dalam Tambu Tapi Indah Arih Jon Nantas Sirit Haa Nangkene Rusa Kemenangkan Walaupun Kitu Alundapik Menunjukkan Kepastian Namun Membohongkan Seluruh Isi Tambu Atau 98% Curituh Hayal Alundapik Kitu Terimu Sebab Siapapun Tahu Bahwa Tambu Adalah Hasil Karya Sastra Tertuwo Di Minangkabau Ini merupakan Kisah Dan diwarikan Dari generasi Ke generasi Melalui Penuturan Lisan Sesuai Dengan Perkembangan Mako Gaya Bahasa Penyampaian Dan versi Ceritunya Mengalami Perubahan Perubahan Tapi Bobotnya Tatak Sesudah Orang Minang Mengenal Tulisan Arab Melayu Barulah Dibukukan Mako Seharusnya Allah Kalau Nak Mendanga Atau Membaco Tambu Mesti Tahu Bahasa Tambu Mempelajari Quran Mesti tahu Bahasa Arab Faham Juna Usara Menguasui Ilmu Bayan Mantik Dan Ma'ani Baitu Mempelajari Tambu Harus Faham Juna Minang Kuno Bisa Merekan Rumus Rumus Dan Kode Kode Terselubung Dan Penuh Tokoteki Tanpa Itu Omong Kosong Semua Sekali Perbenaran Kato Yang dipakai Dalam Tambu Adalah Kato Kato Klasik Sifatnya Semu Kabua Atau Kalimatnya Kalimat Bersayap Dengan Seribu Makna Maka Tanpa Menterjemahkan Dan Kemudian Mentafsirkan Menurut Pengertian Nanti Isyaratkannya Maka Tambu Hanyalah Merupakan Buah Kaya Dari Manusia Bodoh Akin Isyanan Bodoh Orang Yang mengeluarkan Kodeporkasko Nampele Atau Orang Yang menakuk Nampan Dia Asyarat Tapi Lah Peribahasa Orang Minang Usah Diarokkan Nampak Putih Dalam Bungo Kalau Bukan Mata Batin Untuk Itu Dibutuhkan Kearifan Dalam Mempelajari Tambu Kakehkan Nanta Lambun Kambangkan Nanta Lipik Bacau Nanta Sirik Sebab Isinya Kalau Dibalun Sebelum Kuku Kalau Dikambang Patut Kita Pertanyakan Apakah Nanti Mengkasih Dengan Keturunan Iskandar Zukarnaim Adalah Anaknya Secara Biologis Apa Tidak Mungkin Bidodari Hanya Sebagai Visualisasi Dari Putri Tercantik Atau Serubu Sebagai Lambang Kehidupan Gelamor Penuh Kememahan Tidak Kau Bisa Dijangkau Pengertian Gunung Segadang Talua Ayam Mengisyaratkan Orang Nandatang Dari Jawa Lai Mungkin Ketokatu Mengiruk Ketelangi Menyatukan Bundokan Duang Tabang Kaudaro Baah Kalau Diartikan Vakuasi Mengungsi Atau Pindah Barangkali Atau Galabungku Kepedur Raju Tiam Bungku Sebagai Lambang Orang Nantat Jujur Maku Sadir Pertanyaan Alun Terjawab Tantang Bagaimana Siapa Kapan Dimana Dan Sebagainya Anda Andalah Nant Akan Mempelajarinya Dan Menjawabnya Usah Dinantikan Orang Lain Membukakan Kunci Kepua Awak Mereka Hanya Memandang Nenampak Membacon Nantas Surat Akhirnya Besuo Ketok Nggak Jokat Antah Nah Carilah Katunan Iyo Atau Katunan Nggak Katokan Katunan Bonek Bangkikan Batang Terandam Dan Sampailah Lalu Kami Tinggalkan Karangkor Kamanakan Sudahkan Bangkalai Mama Kayamlah Pandan Dan Bertulia Itulah Tugas Generasi Anda Silahkan Dan Selamat Bekerja Abaiklah Untuk Sementaro Kita Karik Masalah Tambu Sampai Dusiko Kita Waliah Kesualain Sebuah Maraliyah Sinan Juh Dusan Pendanga Kemenakan Man Ambah Hormati Kebudayaan Adalah Produk Dari Perilaku Dan Sikap Mental Masyarakat Suatu Daerah Dan Seni Sastranan Tertuang Dalam Tambor Dalam Kabah Atau Dilukih Di Bayi Pantun Papatah Bidal Syair Dan Ungkapan Merupukan Cermin Dari Perwatakan Urang Minang Kabah Sesuai Dengan Kepribadian Urang Minang Jarang Menyatukan Sesuatu Secara Gamblang Secara Terbuka Atau To the point Istilah Keren Nah Kalau Itu Urang Awaku Tidak Praktis Mada Tua Mungkin Tapi Nan Pasti Urang Minang Adolah Urang Idealis Urang Kayu Dengan Imajinasi Nan Mau Tamukan Rasu Sengguh Malu Dan Tenggang Menenggang Dijadikan Spandar Morang Inyo Mau Kuah Sesuatu Nan Nampak Dengan Nan Tidak Nampak Disikulah Kurek Budi Tetanam Nyo Aratinyo Pribadi Urang Minang Tertutup Batua Makin Jawah Telampoknya Sesuatu Makin Tinggi Nilainyo Dan Naluri Manusia Ingin Mencari Nantas Seluatu Itu Keindak Nah Kita Tarikkan Kini Tadi Ambu Sampaikan Bahwa Dalam Bemainkato Bertata Laku Pula Berfikir Dan Aku Saju Aktifitas Kegiatannya Urang Awak Cenderung Menampuah Jalan Maliku Mari Kita Cari Dalam Batu Tua Uram Minang Selalu Mencontoh Kepada Alam Mengatokan Hitam Disabu Nyu Baru Putih Dimisakannya Tapuang Ampadu Aratinyo Pai Tangguli Untuk Anam Ani Kalau Inyo Akan Mengungkapkan Perasaannya Disalurkannya Lewat Pantun Baik Baik Pendek Mampu Bercerita Banyak Tentang Apu Saju Tapi Hanya Kurangan Arif Dan Diam 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 Dilawik Lada Sama Sopulau Balarangan Akan Hilanglah Pesan Situkang Pantun Kalau Asosiasi Namandanga Tapaku Kepado Kato-kato Dalam Arti Dan Sabananya Fungsi Lawik Yopulau Disiko Hanyalah Sekedar Memberi Kesan Untuk Menggiring Lawan Mengecek Kepoko Persoalan Pengertiannya Bisa Ganda Akam Akhir Bawa Kasual Semarah Hanyu Lah Buyu Yang Jangan Nangan Sabab Sidi Lapa Punyua Itu Artinya Kemasalah Ekonomi Bisa Menggagau Lah Dulu Di Kekilimu Salam Tuk Walung Tagagai Oh Kedibawa Kasual Pendidikan Cocok Nyampang Dak Lului Sipen Maru Menganggur Lah Setahun Kemasu Kasu Wasta Berjuta Biti Minta Aka Malai Kepolitik Aitu Njala Mana Tang Guangkal Adik Marcos Tinggal Di Pangasian Salam Sikori Berkuasa Di Filipina Aputalah Kini Kama Aka Dibawa Eh Jadi Pantun Cako Punya Sasaran Nan Banyak Dan Luas Tapi Isinya Bisa Disimpulkan Dalam Satu Kato Yaitu Prihatin Itulah Dan Dibuka Suik Jadi Kambang Seleba Alam Di Balung Sabalung Kuku Acubo Bandiang Kambang Seleba Alam Di Balung Sabalung Kuku Acubo Bandiang Kini Jopantun Malayu Abun Jopantun Dari Mana Datangnya Lintah Dari Sawah Turun Kekali Dari Mana Datangnya Cinta Dari Mata Turun Ke Hati Tembak Tupai Jaleng Kesuit Ini Mengecek Hanya Soal Cinta Tidak Bisa Dibawa Kena Lain Kaman Kalau Perempamaan Perempamaan Tadi Membayangkan Kemiripan Maku Ada Lainan Iaitu Menyatukan Sesuatu Dengan Kalimat Berlawanan Contoh Biasanya Tali Nen Kandua Tajelo Baleoleo Nen Tagang Bunyinyo Badantian Dantian Kini Dikatukannya Tagang Baleoleo Kandua Badantian Dantian Tabali Orang Kalau Mangguk Tando Namuah Kalau Menggelyang Tando Anggan Tapi Disonsangkanya Menyabui Kalimat Dengan Mengatukan Anggu Anggak Gelyang Namuah Menyuk Dan Tidak Berbarikan Balik Lain Sini Dibaca Baik Tujua Inge Inge Nand Diatih Nand Dibawah Kementer Duduk Surang Masampit Sampit Duduk Banyak Balapan Lapang Pandan Dikarik Cekopagi Lapiknya Sudah Kalamari Bapak 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 Jintan Jintan Kau Hujan Kakak Kakakan Kau Panik Lengkuit Lengkuit Kan Secotok Aram Kau Diayam Labih Mengkosiohkan Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Ganji Ya ganji Tapi Justru Disinilah Seninya Minam Seorang Ibu Akan Bangga Kalau Anaknya Dicacek Orang Buru Anak Kau Kau Banji Benar Kau Kau Seseorang Kepada Siupi Dalam Gendongan Mandih Si Ibuko Galak Berkulum Kelirangan Tabayang Kebahagiaan Di Mukonya Tau Kau Kau Mampu Nya Berang Enak Enak Cacet Sebab Mandih Siupi Paham Kalau Kato Kato Buru Dan Diucapkan Muka Suik Memuji Bukan Maino Buru Itu Arhat Nyo Ranca Ya ganji Ya Nda Seorang Mamak Berang Kekamanakannya Nanindak Besitinah Dimukurami Sambil Manggu Ketek Si Mamak Bukato Ya Semana Ranca Karangayang Acu Acu Ulang Sanang Nanti Si Kemanakan Manaku Ketakutan Karananya Tau Ranca Yang Dikatakan Mamak Nyo Arhat Nyo Buru Menyuruh Acu Acu Maulang Mananya Usah Dipabuy Juo Lain Kali Aneh Memang Bersu Awak Pati Orang Kekaman Mengatakan Padang Bengkok Kalau Kemenakan Bertandang Kerumah Hurang Lantas Dibasui Makan Janam Wah Sebab Berkemungkinan Tuan rumah Nggak Punya Persiapan Apa-apa Walaupun Latiguari Nggak Masih Jendasi Katokan Sajok Kanyang Baduto Tapi Beruto Kan Beroso Beruto Sama Cemiko Nggak Beroso Ambo Tenggawab Sebab Itu Hanya Formalitas Permainan Katokan Nalah Sama Sama Dipahami Muka Suiknya Kalau Wangku Waji Menyuruh Orang Sumbayang Maku Beliau Bukalah Menyuruh Menyambah Dewa Walaupun Hiang Itu Artinya Dewa Sumbayang Sumbah Dewa Seorang Anak Pangguang Nggak Menjadi Murtad Kalau Inyo Memerangkan Tokurang Katia Tuhan Tahu Kalau Si Pemain Itu Bapura-pura Itulah Gambaran Perwatakan Orang Minang Lewat Dialog Dan Itulah Identitas Kepribadian Minang Akini Kita Silau Pulo Dalam Wujud Gerakannya Silek Mumpam Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Ilmu Beladiri Dan Sedang Berkembang Kini Apapun Namanya Dan Dari Manapun Datang Adalah Jurus-jurus Dan Mempunyai Sesaran Jaleh Lapu Lapak Makanan Kaki Main Kumpu Jokarate Hampir Mahampir Dalam Judo Baradu Tulang Rampagulat Atau Cukabu Lagu Kalo Boxen Tapi Bukan Macam Itu Dalam Silek Minang Orang Minang Basilek Nggak Basinggongan Doh Tapi Tahunan Manang Jaleh Nang Kalah Dilaya Tagak Bajaraan Batin Di Dalam Baku Ampe Kalau Lawan Marantang Kida Inge-ingge Tanganan Suwuk Bumukasui Apabila Orang Tagak Itiak Digantu Kaki Sabalah Maka Usah Tagak Alih Dimuar Badan Tang Pusek Tapi Agiahkan Sandiang Badan Umpan Juta Patangan Orang Bapukia Memasuhai Dalam Peraturan Ipsi Lawan Menerabah Dia Tengkalah Tapi Hati-hati Silek Minang Adu Kalonya Lawan Sangajo Merabahkan Diri Sebab Gerakan Di Bawah Lebih Lincah Posisinya Kuat Silek Awak Tengk Tanago Bana Padua Hakikat Bacakak Bukan Mahdu Tanago Tapi Mahdu Tak Mahandalkan Tanago Tanpa Perhitungan Sama Saja Juga Diri Orang Bisa Memanfaatkan Kekuatan Lawan Kalau Posisinya Meuntuankan Kian Darikh Tanago Tibo Tambah Kadang Kengsarut Makanya Kekuatan Silek Minang Tak Latak Di Langkah Hampir Kasu Mencari Akka Kekida Menjago Jarak Ke Bulakang Menyerah Umpan Kemukul Langkah Memutih Hikmah Sekali Jadi Kesimpulannya Dalam Falsafah Minang Menyelesaikan Sesuatu Persoalan Bukalah Dengan Otot Tapi Dengan Otak Kekerasan Bukanlah Jalan Penyelesaian Satu-satunya Segadang Kadang 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 Menyelesaian 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 Dan Memanangkannya Adalah Taktik Teknik Dan Strategi Bukan Power Itu Sebabnya Alis Silek Di Negeri Awak Kau Menamukan Pandekar Arat Pandekar Kalau Ditampik Lain Namun Jaguan Asakat Tanya Dari Jagu Ayam Gadak Orang Awak Yang Namun Mertabat Turun Jadi Hewan Hewan Bagak Tapi Tidak Kalau Cakap Kadid Adang Must Mana Untuk Kalu Sebagai Pemenang Pakailah Pituah Tempik Diatih Tekurang Dulu Iyokan Diorang Lalukan Diawa Licik Bukan Licik Itu Lihai Namun Cadiat Dan Paralu Aturan Permainan Jandilangga Itu Sajo Kalau Namun Kita Meneliti Dalam Wujud Seni Bangunan Lama Nampak Jaleh Gambaran Kepribadian Asli Orang Awang Gaya Arsitektur Rumah Gadang Banyak Bercurito Tantang Sifat Tabiat Penguninya Sejak Dari Teknik Dan Menyimpan Rasio Kekuatan Taruh Kepada Penghematan Bahan Keharmonisan Komposisi Dan Tentu Saja Segi Keindahan Diutama Wukat Kita Mulai Dari Lokasi Bahari Hari Bahkan Bamingu Minggu Orang Mendatakan Perumahan Lasamparono Data Baru Ramuan Pakayu Dikarek Untuk Kemudian Ditagakkan Apa Maknanya Kita Diajah Untuk Pandai Melatakan Sesuatu Pada Tampiknya Di Proporsi Yang Tepat Itu Bahasa Moderen Kok Tagak Tagak Lah Dina Data Kok Bajalan Dina Lurih Wakato Dina Bana Jujur Objektif Dan Bertanggung Jawab Wakato Maramu Dalam Hutan Orang Tak Memilih Kayu Sedang Berbungu Sebab Nanti Dimalah Jadi Rumah Ketabu Tak Buat Bulah Di Kumbang Mungkas Hati-hati Memilih Kawan Apulah Mencari Pemimpin Biasanya Dan Pangamek Buruk Laku Dan Pasumpah Paduto Dan Panggaregak Pangacui Coba Tanya Orang Paburu Kalau Wakil Buluan Jarang Sampai Dibangkai Memilih Durian Dan Tajam Duri Isinya Tipi Lama Yuk Tukang Dan Ahli Tak Pernah Membuang Kayu Dan Panjang Diambil Untuk Paran Dan Singkik Diambil Kanak Janjang Dan Gadang Jadi Rasuak Dan Ketik Kepasat Yang Dan Bulit Jadi Tunggak Dan Tipi Yang Biar Kapapan Bahkan Bungku Pun Paralujuh Paguno Kekasau Lawa Diganjong Pendek Nyo Ado Kayu Nama Lepi Jendela Rumah Rapik Dan Lapa Lapang Iko Selain Dari Untuk Kesehatan Juga Satu Isyarat Bahwa Orang Minang Berpandangan Luas Lapang Kiro Kiro Inyo Ndak Buliah Terpandam Di lingkungan Dindi Yang Ngempek Sagi Tapi Meninjau Jauh Kemuk Untuk Mencari Peningkatan Hidup Struggle For Life Di Bawah Pintunan Lebar Tetagak Tanggo Tampai Turun Silahkan Keluar Rumah Pailah Keranta Orang Tapi Jalan Selangkah Maduk Suri Pinang Sabatang Kepidaman Buyu Yang Pulang Isyarat Marantau Pujang Di rumah Pagun Kalau Nak Menjadi Orang Pagun Tinggalkan Kampuang Sementara Nanti Kalau Sari Kepalo Jepang Alaman Mapan Wadado Jeman Saku Jepiti Bergasak Maka Pulang Bangun Kampuang Jengagari Bina Adat Juhagam Ciptakan Masyarakat Sejahtera Di bawah Ridha Allah Banyak Banyak Sungguh Ajaran Nanti Kanduang Dalam Bantuk Jogaya Rumah Gadang Kaman Alun Pulau Kita Kaji Apa Makan Nanya Atau Iju Iju Dan Bersusun Sama Mung Jua Betulang Julidi Saga Lantainya Lantai Pelupuah Dan Pacah Hidak Bersibak Sasak Bajalin Berkulin Dan Rangkiang Hidak Berjanjang Kemun Yang Disuduk Laman Pudian Gambih Balik Bertimbah Dan Lain Sebagainya Namun Yang Penting Bana Dipahami Adalah Pendirian Dan Prinsip Dalam Hidup Kalau Dikana Dipikir Sebagian Besar Wilayah Minangkabau Tak Latak Di Kawasan Pegunungan Di Dataran Tinggi Rawan Gampu Tapi Jarang Rumah Gadang Dan Rabah Malah Batu Apa Sebabnya Sebab Dan Pertamu Tunggak 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 Nyo Talatak Disandi Batu Picak Kemudian Setiap Pertemuan Kayu Dihubuangkan Dik Punco Dalam Pemayetan Dibantu Yupasak Dan Guyah Makanan Toko Maka Nyampang Disuatu Maso Datang Gampu Nang Sadaro Nyo Tibu Hujan Nang Sadabak Mengamu Ribu Dalam Badai Maka Rumah Baguncang Hebat Dihampih Kekuatan Dari Luar Di Saat Suasana Gawat Ikolah Bama Nyo Tunggak Disandi Nyo Terpaso Berpindah Tagak Sesuai Jokanda Urak Tapi Alun Cukuit Kebijaksanaan Tunggak Sajo Menyelamai Ke Rumah Kesado Orkan Rumah Gadang Mesti Menari Kompak Menurut Irama Bunyi Gandang Disiko Pasak Pegunonya Kinilah Punco Dimainkan Tulah Ansua Mencari Ara Elo Suruh Indak Maura Dinaruni Ito Betenggang Nah Cuba Bayangkan Apa Nangkata Jadi Sekiranya Tunggak Talamun Dalam Tanah Jopaku Rasuak Laki Ketiang Tekabe Aret Paran Ketunggak Penderian Nangkaku Membatu Sifat Ekuis Kari Kepalo Jawas Akan Merugikan Oleh Sebab Itu Di Saat Saat Tertentu Sikap Lentur Diparlukan Mesti Flexibel Luas Dan Prinsip Tidak Bullyah Dikorban Haik Walau Tidak Bapali Yang Tatap Di Tanah Nasa Bingkah Bullyah Dulu Bagi Sasah Dilati Nasa Hal Tapi Kalo Tunggak Lah Lapih Dari Sandi Puncu Kalu Pemayatan Pasah Hingga Peguna Lain Alam Keruntuh Lah Rumah Dadang Sekadar Menyesuaikan Diri Bada Yuang Lah Sambung Arwi Bahaya Menyesua Ngarwi Tapi Silahkan Roda Berputar Menurut Liku Lekot Jalan Nan Paralud Dijago Sumbu Sala Pindah Kok Tapasuh Masu Kandang Kambi Yang Mabebeklah Tapi Jan Jadikan Yang Bagurulah Kepedihkan Biapun Diamnya Dalam Lawit Namun Dagi Yang Bepantang Asin Insya Allah Nda Ujan Nantak Kata Dua Ndak Parang Nantak Kauco Mertawitlah Kiambang Bak Sambulo Salapih Di Dua Kasubara Angku Angku Dinsana Dan Kamanakan Untuk Melengkapi Urayan kami Tantang Pembentukan Pribadi Seorang Putra Minang Paralur Rasunya Kita Tinja Waga Saketek Tauladan Nantas Simpan Pada Permainan Rahnyat Di Minang Kabau Salah Satu Permainan Anak Mudo Dan Pali yang Populer Sampai Kini Adalah Bermain Nelang Alang Dan Sama Jadi Dera Lain Disiko Alang Alang Bukan Untuk Dia Bapi Batan Yang Rancak Basi Gagah Basi Tagak Tali Biasanya Alang Alang Dan Lasa Akan Dijawahi Orang Suatu Isyarat Bahawa Orang Awak Tak Gemar Bercakap Orang Bagak Yang Handalkan Buku Tangan Tak Dapet Tampet Di Tanah Minang Kok Manang Sifat Sementara Dan Dicari Adalah Orang Yang Pandai Mengabek Juta Libudi Bukan Juta Libadi Dan Merah Ialah Sago Dan Kuriak Ialah Kendi Dan Indah Basu Dan Bayak Ialah Budi Coba Coba Perhatikan Tak Kalau Bulah Kedirawi Dipilih Nambas Sambilu Di Bawah Buku Rueh Nyo Aratinya Berprinsip Punya Latar Belakang Pendirian Nang Kokoh Tanpa Itu Sio-sio Manantang Ngin Kemudian Lidih Duku Semua Panjang Ditimbang Timbang Semua Barik Baru Dibantua Kapak Kapak Nyo Basang Kuitkan Di Batang Lurus Sudah Itu Dipasang Karateh Semua Tagang Lakik Taraju Talitigo Di Bawah Katana Lapang Maka Kalau Agak Juali Nak Satimbang Suwuk Jukida Nak Sewu Taraju Senjang Sabalah Alamai Alang Alang Nak Kena Nya Walau Baalah Tancang Nyo Muka Suid Adil Dan Jujur Keadilan Dan Kejujuran Merupakan Standar Kemanusiaan Sebalun Nalang Alang Dinayakan Pereso Taliy Jumpang Antah Haduh Kusut Di Tangah Mungkin Kubu Huan Tak Dago Atau Banang Tak Salampi Apa Mana Teliti Sebelum Memulai Suatu Pekerjaan Adokan Checking Up Dan Recek Di Lapangan Ket Ketapasuh Keputih Jujur Usah Kerenu Uleh Nambak Kicuah Jandik Talikan Dua Sabalah Tapi Basuh Kerenu Allah Bacarai Kerenu Untuang Sasan Nindak Adolai Sarancak Rancak Alang Alang Sadari Dari Hangin Diatih Tengsano Indak Dianjuangkan Haram Bepantang Nenya Surah Muka Suidnya Musti Ado Deking Je Sandaran Contoh Pengalaman Keraju Ijazah Ado Surek Keterangan Cukui Tapi Kalau Koneksi Nda Ado Dibulakang Jandiar Lamaran Kedipering Orang Disuluh Bana Jepit Banyak Umpan Nabi Kan Tadap Nda Percayo Cubukan Sesudah Langalang Dinyatkan Pandai Pandai Main Dibawah Tiba Wangin Menggajuju Lualah Tali Dibumpalah Kau Angin Sadang Mengandu Pului Ibaliat Kepangka Tapi Kalau Angin Kancang Tali Disentak Putui Angin Lamah Diloro Marauk Baliau Dalam Rimbu Pejaksana Baca Situasi Capek Pertindak Sempamu Mahdoi Orang Bungkuat Sejangka Kau Darahnya Sadi Yang Nanya Emosinya Malatui Latui Palapih Gak Sabantah Wasu Diri Tekan Perasaan Tapi Pendirian Usah Biyah Bekoh Kalau Berangnya Mulai Radu Angoknya Barang Sua Turun Baru Masukkan Gigi Sudah Tulanya Buka Sabi Habi Dan Kedingit Setir Nak Bulyah Bicayahkan Bayo Katiku Malatui Langalang Jangan Lupa Memberi Kua Panjang Atau Kalau Balang Alampung Yang Ngagih Dengan Denggan Di Kepalanya Tan Sano Inyo Ndak Baban Maku Badannya Ringan Di Udaru Puta Suuk Balian Kekida Tali Tarantang Di Sawanya Pucuk Karambia Deseimbang Tampan Kecarai Gumpalan Baitujuh Tabiat Manusia Apabila Orang Ndak Punya Tanggung Jawab Dalam Midwi Biasanya Bapikiyah Sekali Lancuang Melangkah Sorong Lompatan Awayu Akiyah Ndikana Maku Tanggung Jawab Merupakan Alat Ndak Atur Keseimbangan Dalam Jiwa Ibarat Radiator Masin Otur Yakindah Senekat Nekat Orang Kamang Amu Tak Kana Ranggaik Latua Penyakitan Amak Pajar Sedang Bababan Sibuyong Dalam Sekolah Siupiak Beranjak Gadis Anak Nang Ketik Sediang Lasak Pasti Yorong Mencapi Pisau Apalagi Tabayang Musa Nak Muduh Maranduh Puluh Kemanakan Dua Bertigo Mamak Kanduang Kedapit Malu Bakul Satu Kani Lacah Mungkin Tibu Dibana Satu Tikuh Itu Tak Ucap Menyeru Sesudah Kemanakan Nan Paralu Bana Dijago Dalam Balang Usah Diabihkan Banang Di Gumpalan Iku Penting Kok Kok Saulah Bana Parangainu Lenggang Sararak Diudaro Gilo Mau Kialangi Tapi Banang Nenagak Tigo Lili Tinggalkan Juga Di Gumpalan Iku Bunuhnya Keseran Mana Tau Dik Menyinta Angin Diatih Berkisah Rah Tibu-tibu Lim bubu Membawa Tabang Disinan Keciong Buka Sekali Kali Jangan Bakatu Cik Walaupun Hati Lemam Batu Sebab Indak Lah Namun Nyo Hati Kalau Indak Baru Baru Bapak Picayau Kaurang Buliah Tapi Salikkan Rasu Ciburu Sebab Baalah Dibaitu Karena Mato Palingan Setan Lalu Sakal Parasian Disangkuh Indak Untuk Itu Kami Mengingatkan Pertuah Orang Tua Ambil Tanik Tanik Tapi Mahampang Jangan Sampai Kemuar Anju Kalah Tinggi Tinggi Tapi Mandindi Jangan Sampai Ketelangi Sabu Tapi Bakat Usah Bakat Kadit Agai Nankan Pari Pikir Kenan Ketinggal Jalan Salangkah Madut Suri Itulah Namun Kebijaksanaan Dalam Kaman Dalam Sungguh Hikmah Nantas Simpan Dalam Setiuk Kakuk Keraja Orang Dulu Taga Dia Awak Kurang Pariso Makuk Dik Sabab Karena Itu Mari Kita Kambangkan Nantagip Kita Urak Nantabuh Hidangan Kukuah Dalam Talua Ibarat Semisa Batang Kayu Dalam Berkulik Berpengubah Dalam Pengubah Bertari Pulau Makuk Lahi Pandai Mengubah Kulik Nanti Luar Disisi Pengubah Nansalampi Disinan Besu Tarih Takambang Yakinlah Indah Kapadam Suluah Di tangan Indah Kasasih Hilang Ngarah Allah Membimbi Yang Salam Mudah Mudah Dunsanak Dunsanak Dan kemenakan Pendanga Sudah menjadi Kodrat Awam Bahwa Suatu Nilai Akan Berubah Inyo Akan Selalu Bergerak Dari Satu Titik Ke Titik Lain Kadang Kadang Malanti Yang Jauh Dari Pangkanya Adokalunya Berputar Mengitari Titik Awal Dan Acok Banangan Banyak Pulang Kasah Baitulah Hukum Dan Balaku Dalam Tata Nilai Kebudayaan Dan Baitulah Kebudayaan Minang Pola Berfikir Gaya Hidup Sistem Sosial Secara Basian Su Akan Bergeser Dan Senantiasu Akan Bergeser Menurut Prosesnya Sendiri Nah Kini Proses Nilai Budaya Minang Itu Sedang Berlari Kancang Menuju Modernisasi Nada Saluang Jorabak Dan Lambok Mendayu Dayu Lahilang Dalam Hilu Pikuak Nyoy Ramar Gerak Lenggang Putri Minang Dan Terkenal Lemah Gemulai Digantikan Oleh Gerakan Mantap Dinamis Dan Serba Gagah Tumbuh Lah Tari Kreasi Baru Dan Tinggal Lah Tari Payu Yang Feminine Ilmu Beladiri Dari Japang Lebih Mendapat Tampik Di Hati Orang Sedangkan Silek Minang Dirombak Katari Berantak Karisi Yang Tak Lakul Lai Talih Jual Lalam Hilang Apul Lai Kelupak Batu Yang Kini Plastik Nampak Gunung Mungkin Saja Tahun 2000 Rangkama Lamang Jepar Alon Tingkah Bertingkah Bunyalu Disaluang Batu Lasuh Hayah Di Bandar Tajun Memutah Kinci Bertukar Bunyi Darun Masih Neler Pada Tila Langkah Parian Masuk Mesium Cupak Menjadi Barang Sampai Kepadu Tabu Musaji Pun Dipansiunkan Oleh Mikrofon Sebagai Hasil Teknologi Canggih Di abad Kini Ya Semuanya Tinggal Kenangan Semuanya Tinggal Renungan Sayonara Buat Minang Dengan Segala Kebukuannya Dunsanat Dan Apa Nantadinya Dipandang Elok Hari Kinilah Kurang Elok Barisu Makin Tak Elok Mungkin Nanti Bertambah Buruan Atau Barangkali Juga Akan Barulang Menjadi Elok Seumpamu Barulangnya Modal Galembong Menjadi Sarawak Gadih Kota Mungkin Dan Itu Serba Mungkin Sebagai Makhluk Budaya Nantagak Di Garis Edar Modernisasi Kita Satu Taseret Dan Kalau Nggak Nemu Hapai Tinggal Surah Ambo Anda Kita Bahkan Siapa Pun Orangnya Mestikan Elok Setidak Tidak Nyo Taguncang Mati Di Dalam Keraguan Secara Seportif Diakui Bahwa Kita Kini Sedang Disimpang Keraguan Kita Berada di Jalur Transisi Sikon Ikulah Menyebabkan Kita Kadang-kadang Menjadi Munafik Coba Lihat Kita Memanggah-banggahkan Rumah Bergonjong Di Mana-mana Bergonjong Sajak Dari Gapura Gerbang Desa Taruh Kepadokan Tua-kantua Pemerintah Dan Suasta Hotel Dan Restoran Sampai Pun Garobak Sate Bergonjong Tapi Dima Orang Kini Dan Membangun Rumah Bergonjong Untuk Tempe Tinggal Dima Bahkan Dan Basuh Rumah Gadang Lama Diruntuh Berganti Rumah Batu Pernyataan Bukan Di Kalangan Masyarakat Modern Kini Nangko Kita Tamui Beberapa Sikap Sumbang Orang Awak Teraduk Dokterin Adat Sikap Dan Mesti Dipertimbangkan Kembalik Antara Lain Ada Sakolombok Golongan Iko Nampaknya Ahli Dalam Adat Pengetahuan Dalam Papatahnya Lancar Penjabarannya Padik Pidatuh Pasambahan Ba'aya Iliya Isi Tambo Apa Adat Besani Syarak Syarak Besani Kitabullah Makaswiknya Macam Kau Kalau Didebat Namu Bertagang Mereliya Dan Ninyo Mestimanak Tapi Kalau Dibawakah Forum Resmi Balia Anggan Buliah Baraja Tapi Berukun Masyarak Batang Dua Berupu Sedihukan Baris Secupak Pisau Sebilah Bekain Bayam Hitam Dalain Sebagainya Kesudahan Timbul Kesan Dina Muda Muda Kalau Mamak Kitu Pusampil Cek Kesan Menimbulkan Antipati Semua Sekali Taruh Lah Karena Itu Haknya Tapi Dan Merusak Banak Iolah Tak Nampak Kebesaran Adat Di Pribadi Orang Cedek Pandai Tudua Kato Perilaku Karenah Dan Galagat Menyimpang Jawah Dari Palsafah Dan Murur Tidak Sinkron Antara Perkataan Dan Perbuatan Samu Jutuan Sudah Ugranya Ulama Bulandung Beliau Alim Tapi Imannya Kosong Amalnya Ampun Beliau Rusak Dan Merusak Hilanglah Citra Minang Di Medan Pergaulan Umum Tujuy Ada 20 Suara Ekstrim Dan Murtad Kebanyakan Dari Kelompok Intelektual Katanya Macem Kok Untuk Apa Minang Untuk Apa Adat Adat Toh Kitalah Melebur Dalam Satu Wadah Kesatuan Nasional Kitu Hanya Loyal Keundang Undang Bukan Kepada Aturan Aturan Relatif Primitif Kampung Halamang Bukan Hanya Sabate Umbak Nambada Buah Kesekilangan Yabangi Atau Antara Durian Ditekuk Raju Kesialang Melantak Masih Tapi Antara Sabang Kemar Seluruh Suku-suku Di Indonesia Kusamu Kebudayaannya Sama Kitu Sama-sama Banang Di bawah Garuda Pancasila Namun Baliau Tak Barani Mahapui Sebagian Kalimat Di kaki Burung Garuda Cuba Rubah Bineka Tunggal Ika Menjadi Ika Sajunan Aratinya Satu Untuk Apa Bineka Cantumkan Barang Kajiknya Lumpu Bahwa Bineka Nambalain Itulah Nandituangkan Menjadi Cie Pengertian Bineka Tunggal Ika Adalah Yang banyak Disatukan Yang satu Dari yang banyak Dengan Tidak Menghilangkan Identitas Masing-masing Begitu Kan Salah Kaprah Dalam Kemahman Kemudian Adukulunan Soulama Beliau Wapitua Dosu Kadang Menterati Ajaran Adat Adat Itu Buatan Orang Musyrik Orang Orang Hindu Sebagai Muslim Kita Hanya Wajib Berpedoman Kepada Al-Quran Kitab Dan Mengandung Peraturan Hidup Dan Kehidupan Umat Tinggalkan Adat Kalau Nggak Namu Jadi Kapiah Kebetulan Ada Seorang Remaja Yang Tanya Jadi Menurut Pendapai Ang Orang Minangkabau Kulah Kapiah Sado Alah Bah Beliau Berang Bukan Main Dan Dibangikannya Dek Karena Dibawa Ang Tadi Ang Bukulah Tua Dan Bukulah Tua Tau Ang Katanya Baliau Menyadari Bahwa Waang Itu Artinya Anda Dalam Bahasa Indonesia Dan Anda Dalam Bahasa Suara Dapat Tui Sebenarnya Berang Dan Gala Itu Tak Lain Dari Panggilan Kehormatan Menurut Adan Bukan Dari Agama Tosutan Menyutan Sesuatu Yang Lucu Memang Tapi Lucu Dan Tidak Menggelakkan Batang Di Rambah Buah Sapa Sapa Kemudian Besuh Pulo Dalam Masyarakat Awak Orang Orang Fanatik Butuh Kapodominah Jadi Kebalikan Dari Tadi Bahwa Seluruh Tata Kerama Norma Norma Hukum Dan Apa Sayunan Digarikan Adat Adalah Sesuatu Yang Tak Boleh Dibandian Sesuatu Yang Mutlak Siapa Membantah Kekanai Kutuak Bisok Kali Kati Nak Berpucuak Kebawah Nak Berurik Di Tengah Dari Kumbang Atau Kebukit Nak Dapai Angin Kalurah Nak Dapai Ayah Kepadang Dapai Rumpuin Bergantuan Indah Bertali Kalau Waduh Perlawanan Adat Jasyarak Dalam Hukum Maka Tinggalkan Syarak Pakai Adat Alu Agamu Nggak Diturik Kalau Nggak Dimakan Patrik Itu Sabaknya Mereka Perai Sambah Yang Lua Kerana Sambah Menyambah Sudah Berapa Banyak Anak Yatim Di Perkosa Peninggalan Alam Marhum Ayah Dibarikan Kekamanakan Kerana Pusako Turun Dari Mama Kekamanakan Bukan Dari Ayah Kepada Anak Tidak Peraturan Apapun Disanggah Demi Tagaknya Adat Di Negeri Rupanya Bagi Golonganku Syarak Kewasani Adat Bukan Adat Esensial Nau Tidak Zalik Kebalikan Dari Nantadi Basuh Pulo Rombongan Adat Pubiah Mengkasihnya Adat Pubiah Ialah Alergi Kepada Segalon Babau Minang Dengan Alasan Kurang Jalik Mereka Bapak Dapet Indah Cik Jangan Kelok Di Orang Awak Kedoh Aturan Adat Adat Adalah Ajaran Lapu Peninggalan Zaman Balak Sistem Material Produk Manusia Manusia Primitif Hukum Perkahwinannya Biadab Pusaku Tinggi Memperkosa Hak Laki-laki Upacara Seremoninya Batele-tele Orang Awak Susah Diatur Sombong Egois Usil Sampilik Dan lain Sebagainya Nampar Sifat Negatif Hal-hal Ikolah Menyebabkan Mereka Malu Jadi Orang Minang Di Perantauan Awak Semua Mengecek Caru Orang Walau Lidah Padang Jalih Siapa Bilang Orang Padang Tidak Ada Saja Itu Aku Nirang Indonesia Oh Parah Rumah Ranggai Yang Leruntuh Di Kampu Ditebak Patuh Yang Baru Tau Tidak Aku Rasu Ngaw Kadang Kadang Mereka Dujuh Nambal Liduang Dibalik Namo Mako Batukalah Suardin Kesuarno Aduh Gadis Tetangga Ambo Nang Takwik Bana Ketauan Nyorang Awal Namonyo Gagah Dian Permatasari Dian Polo Pajako Mengaku Rangman Ado Padohal Ambo Tau Bana Namo Aslinya Namonyo Rosdianaku Pajako Si Rosdianaku Anak Sultan Parmato Mandenya Saripah Eh Kini Dian Permatasari Guli Coba Dak Susu Tapi Aneh Bin Ajaib Jan Coba Coba Mengatakan Mereka Kondak Baradai Namo Membunuh Sabananya Diatri Ketiknya Tatap Mencintui Minang Kalau PSP Main Di Senayan Taga Di Padang Walaupun Kalah Kawinnya Nak Suntiang Dan Kamarnya Tak Gantung Almanak Begambar Ngar Siano Mereka Mengagumi Minang Dengan Segala Keagungannya Benci Tapi Rindu Itulah Kriteria Yang paling Cocok Untuk Si Padang Macam Kasihan Nah Ikunan Terakhir Walau Bukan Yang Paling Akhir Kini Orang Barabik Jogalah Datuan Kakampu Yang Pulang Baondoh Baralik Bagadang Gadang Membuang Dana Bajuta Juta Diundang Pejabat Dihadirkan Wartawan Mahujan Belif Tukang Foto Baitupun Kamera Shooting Film Video Pakaiannya Jani Katow Lagaknya Walau Rabi Mengalahkan Pengeran Charles Dari Bila Tidainya Pun Bernobatkan Jadi Gunukan Tapi Apa Nantajari Sesudah Lapiat Bagul Luang Tanpa Sudah Lapiat Bagul Luang Tanpa Batingga Bapailah Jorang Kampung Sabalun Dikatawinya Lantak Supadan Pesokur Tinggi Kenal Punalun Joran Buah Rombok Rakyat Balia Ulah Cigin Sedan Menuju Ranah Perantauan Tinggallah Menang Kabuh Dilampok Kabuh Roda Auto Tapanah Anak Kemanakan Mencelik Pengelupai Antah Pabilo Kepulangnya Apa Sabanahnya Nanti Cari Beliau Tua Kemagahan Dan Gengsi Lain Tidak Hanya Sebagai Pelengkap Dari Titilnya Dan Balirik Di Ujung Di Pangkan Amo Atau Sakadar Menuju Kepada Koleh Dari Jawa Bahwa Beliau Keturunan Berdarah Biru Bangsawan Tinggi Dari Minang Syukur Syukur Saja Kalau Datuk Ketuk Lain Melihat Mengung Warganya Di Perantauan Tapi Jangankan Baliau Kabah Tandang Ditandang Pun Susah Alun Kama Ampia Ke Rumah Nyo Anji Yang Dipagal Menyalak Pembantu Mencogok Dibali Kacau Sambil Basura Tidur Oh Nasib Diundang Memperkatukan Kampung Baliau Sibuk Seminar Lokakarya Nak Berbincang Soal Adat Jangan Diarok Jangankankan Menyelidiki Kitam Basu Awak Pun Baliau Udah Habih Pecek Nyo Bayu Imbawanya Papi Atau Om Bukan Inyak Sebagai Lazim Nyokap Ngudu Gawat Gawat Laleso Padi Di Malam Dungsanak 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 Para pendengar Dari Seluruh Kepincangan Kepincangan Yang kita Kutipkan Tadi Dan Menyebabkan Rapuh Hanya Kepribadian Sehinggu Menjurus Kepadu Kemunafikan Hanya Bersumber Dari Satu Faktor Tunggal Yaitu Ketidaktahuan Kita Tantang Falsafah Adat Atau Memang Tak Nggak Nggak Mau tahu Semua Sekali Itu Saja Adalah Sangat Ironis Kalau Kita Nggak Sampai Kenal Dengan Sesuatu Dan Kita Miliki Macam Manupun Kita Punya Gaya Hidup Sendiri Punya Kepribadian Sendiri Sebagaimana Orang Lain Punya Caru Surang Mako Si Yogyanyolah Bungo Daerah Kita Lambuak Dalam Memperindah Taman Kebersamaan Nasional Bisikot Tuh Bangsa Indonesia Sebagai Warga Minang Kita Tata Berado Dalam Orbit Peredaran Budaya Adat Oleh Sebab Itu Mari Kita Kaji Atau Mari Dikaji Ulang Falsafah Nanta Simpan Dalam Endapan Ajaran Adat Itu Sehingga Kita Menjadi Insan Budaya Nang Konsekuen Nang Indah Munafik Tapi Indah Fenatik Pada Pokoknya Adat Adalah Hasil Konsensus Nang Diundangkan Adat Tak Lain Dari Kumpulan Arsip Keputusan Mufakat Nang Babu Sinta Buliah Dipelungga Buliah Dipahari Terkecuali Hukum Allah Nang Absolut Nang Babu Mati Nang Bisa Diag Adalah Hak Kita Basamu Untuk Menseleksi Poin Poin Nang Tak Sesuai Jezaman Kita Nang Kemencuci Membarasiahkan Kita Nang Kemenajin Manareka Senggok Kain Menjadi Bebaliak Baru Itulah Nandimungkasui Kain Dipakai Usang Adat Dipakai Baru Mari Kita Tinjau Bersama Kita Rumpah Kita Pugar Usang Usang Dibarui Lapuat Lapuat Dikajangi Dan Tentu Saja Menurut Prosedur Nang Balaku Iaitu Musyawarah Dan Kiro Lashangkit Sejenjengan Setan Nang Selatakan Indah Adole Murai Kebekicoran Tengka Badat Baru Disinan Cupak Itu Papet Barubah Lakhini Tapi Yang Dia Ayagadang Laju Ayagadang Itu Adolah Kato Mufak Makanya Tolah Kini Bahwa Kita Ndak Buliah Mentafsirkan Secara Harfiah Pepatah Namang Atokan Adat Nantak Lakang Dipaneh Nantak Laku Adi Kalimat Itu Bukanlah Mempatuakan Adat Itu Kaku Mutlak Indah Berubah Bukan Bukan Itu Kasutnya Tapi Sabah Lihatnya Nantak Ditimpu Panih Nantak Laku Dirandam Mujan Adolah Benda Mati Batu Menyedih Ratak Dek Panih Bahkan Pecah Pecah Kerana Perubahan Cuaca Kono Lipuluh Tunggu Mati Tengah Padang Tapi Kayu Tagak Kayu Hidik Dan Ribun Rampak Ndak Kalakan Lakang Walau Balah Panih Hari Dan Indah Kalap Salabi Apupun Janturun Antah Ke Bumi Lapa Lipet Apa Sebab Karena Inyo Hidup Jadi Sebagai Kepudayaan Adat Minang Itu Hidup Sesuatu Hidup Akan Bergerak Seirama Dengan Gerak Perubahan Likungannya Nah Kuyo Adat Lagi Ciciakan Masuk Nan Man Jangka Adat Awak Buru Ba Buru Kau Ayah Karwah Kailia Dima Kau Gajah Menjubarang Cuba Diusua Dipareso Ditapak Jalan Kau Antah Pematang Malah Tapan Atau Mungkin Dikatukan Pajar Anda Panggal Awak Menjujai Ndak Pandai Oh Dikatukan Anda Kita Rancak Tunggu Barang Cak Mungkin Dek Silau Kilit Kacau Disangkau Intan Bakarang Diuji Ditulak Tukang Lai Ndak Kata Dalam Menerimu Ajaran Syarat Kita Bersifat Samyak Nawa Ta'na Didanga Kemudian Dikerajokan Tapi Dalam Menerimu Ajaran Adat Tarimu Dulu Sesudah Didanga Dinokkan Ditimbang Dibandian Bandian Disimak Dikaji Kaji Musti Ditampi Dindang Tarikh Dipilih Hatah Ciek Besisi Yang Barih Judadak Disinalah Baru Dilapatkan Kata Yoh Atau Kata Indah Silahkan Mangguk Atau Menggeliam Silahkan Menilai Karena Itu Adalah Hak Asasi Anda Yang Tak Bisa Dikagugukan Jadilah Angku-angku Dan Lusana-lusana Penangah Dik Pita Bagul Luang Taruh Kueh Dik Masuh Bapu Tayuh Rupanya Ibarik Bajalan Nak Tibur Di Perantian Mak Kata Nak Sampai Baka Sudahan Mak Kata Juh Hanyo Itulah Saju Nendapik Kami Hidangkan Dalam Kesempatan Ceramah Kini Nangku Semoga Apa-apa Nen Kami Sampaikan Tadi Baguno Di Orang Namendanga Bermufaat Di Ambo Nam Menyampaikan Sekadar Itulah Sumbang Sih Kami Kata Cintu Jodun Sana Keganti Pembalik Kasih Tanah Minang Nameng Adangkan Insyaallah Akan Kami Susulkan Sambungannya Pada Produksi Nangka Datang Mudah-mudahan Akhirnya Sebagai penutup Tarimulah Salam Dari Balerong Banyak Siriah Di Tangah Balai Sekitu Sajo Dicaran Banyak Orang Mencari Pandai Sekitu Sajo Dari Ambo Tak Lihat Terkurang Dimohon Maaf Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai